Sentuhan tangan dari seorang pondok pesantren yang bernilai jual tinggi memunculkan karya ukir bertajuk Singo Nogo. Dengan tinggi hampir 2 meter lebih, karya terbaik ini nampak gagah saat dipajang di alaman pondok pesantren Desa Sugiwaras, Kecamatan Saradan. Meski panas benengat, tidak menyurutkan seorang santri pondok pesantren Al-Fati untuk membersihkan sang Singo Nogo. Pondok pesantren yang baru saja berdiri itu terletak tak jauh dari area persawahan di Desa Sugiwaras, Kecamatan Saradan. Diceritakan, awal mula muncul gagasan membuat seni ukir yang cukup rumit itu atas temuan sebuah akar jati. Tidak tanggung-tanggung, akar jati berumur ratusan tahun itu memiliki diametri yang tidak cukup dirangkul dua orang. Butuh berapa orang untuk mengambil bonggol atau akar jati dari hutan yang terkenal angker atau baru kelinting. Maka ide pun muncul menyulap akar jati itu untuk diukir menjadi sosok dua hewan yaitu singa dan naga. Singa sebagai simbol raja hutan di dunia, sedangkan naga sebagai hewan titisan dari langit. Pengerjaannya pun tidak asal-asalan. Ini agar bonggol tidak rusak dan tetap menyatu saat ditempa alat ukir. Sehingga ukiran ini nyaris tidak ada kayu sambungan. Maka sosok seekor singa yang dibeli dua ekor naga terwujud setelah melalui proses panjang selama tiga bulan lebih. Ini terinspirasi dari konsep ying yang sebenarnya. Kalau di Korea itu kan konsep ying yang yang gambar hitam dan putih itu. Nah kalau di Jawa ini ada sendiri namanya ying yang jadi singa-naga. Kenapa kok memilih dua hewan ini? Karena singa itu melambangkan pimpinannya daratan. Jadi kalau naga itu pimpinan terkuatnya adalah naga. Makanya keseimbangan antara singa dan naga. Ini pekerjaannya kemarin sekitar tiga bulan. Dan ini memang dari akar kayu jati asli. Jadi bukan tambah-tambah memang dari kayu jati yang besar, utuh. Yang umurnya memang sudah ratusan tahun. Jadi diukir jadi seperti ini. Jadi memang utuh. Tidak ada sambungan sama sekali. Dijelaskan hasil karya bernilai tinggi tersebut. Rencananya akan dijual kepada kolektor barang unik. Bahkan siapa saja yang berminat. Hasil penjualan bakal dipakai. Untuk pengembangan pembangunan area pondok pesantren. Tim Liputan, CTV, Madiun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.